... Gubernur Papua Lukas NMB diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama satu setengah jam di rumah pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua pada Kamis 3 November 2022. Lukas NMB diperiksa KPK sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara terbuka dipimpin Ketua KPK Firly Bahuri bersama Pangdam 17 Jendrawasi Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius Defahiri, dan 4 dokter dari Ikatan Dokter Indonesia IDI. Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius Defahiri menjelaskan, setelah 2 bulan lamanya kasus tersebut berjalan, akhirnya tim penyidik KPK telah selesai memeriksa lukas NMB. Pemeriksaan tersebut berjalan, sehingga kita selesai memeriksa lukas NMB. Pemeriksaan tersebut berjalan, sehingga kita selesai memeriksa lukas NMB. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan proses pemeriksaan tersebut berlangsung lancar dan sesuai rencana. Ketua KPK menilai lukas NMB sangat terbuka dan kooperatif saat diperiksa oleh tim penyidik KPK. Lukas NMB juga sangat menghormati proses hukum yang saat ini sedang menjoratnya. Yang tangan kepada hukum serta pembimbing tinggi semua prosedur hukum yang didalikan. Tadi beliau sudah memberikan keterangan kepada KPK dan tentulah ini salah satu langkah maju di dalam proses penegakan hukum yang berdasarkan penghormatan terhadap hak azaz manusia. Lebih jauh Firly Bahuri mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua dan keluarganya yang sudah memberikan kesempatan dan menjalankan hak sebagai warga negara yang taat kepada hukum serta menjunjung tinggi semua prosedur hukum yang dijalankan. Hal ini menjadi salah satu langkah maju di dalam proses penegakan hukum yang berdasarkan penghormatan terhadap hak azaz manusia serta menjunjung tinggi asas-azaz pokok pelaksanaan tugas KPK. Baik itu demi kepentingan umum, transparan, akuntabel, menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta terlaksananya hak azaz manusia. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muwartakan.